Kami ajak Anda untuk melihat bagaimanakah kondisi Jemaah Haji Indonesia di Tanah Suci. Kita langsung ke Madinah Arab Saudi, ada reporter RACY TV Anton Bahtia Rifai di sana. Anton, bagaimana kondisi Jemaah saat ini? Ya, kondisi Jemaah Haji Indonesia saat ini masih ada beberapa yang dirawat di Triliun Kesehatan Haji. Dan rencananya evakuasi terhadap Jemaah Haji yang sakit dan menjalin rawat sinap akan dilanjutkan kembali hari ini. Rencananya hari ini akan ada dua lagi Jemaah Haji Indonesia yang akan dievakuasi menuju Mekah. Sebelumnya, kemarin ada lima Jemaah Haji Indonesia yang sakit yang sudah dievakuasi menuju Mekah. Rencananya total akan ada 13 Jemaah Haji yang akan dievakuasi secara bertahap. Mereka adalah para Jemaah Haji Indonesia yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI. Selain di KKHI, sebenarnya masih ada juga Jemaah Haji Indonesia yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi Madinah. Namun untuk mengevakuasi mereka, diperlukan dulu keputusan kepulangan mereka dari RSAS. Nah, Jemaah Haji yang akan dievakuasi menuju Mekah ini, mereka akan melaksanakan niat pun berwajib, itu akan dilaksanakan di KKHI. Ini karena faktor kedarugatan. Jika biasanya dilakukan di tempat Bikot Bir Ali. Pemberangkatan proses evakuasi Jemaah Haji Indonesia yang sakit ini merupakan bagian dari pemberangkatan Jemaah Haji Indonesia dari Madinah menuju Mekah. Dan memang sejak berakhirnya kedatangan Jemaah Haji Indonesia menuju Madinah, petugas haji Indonesia di Madinah lebih memfokuskan pada proses pemberangkatan Jemaah Haji menuju Mekah. Sejauh ini total ada 100.002 Jemaah yang sudah tiba di Madinah dan sebagian sudah diberangkatkan ke Mekah. Berdasarkan data terakhir, ada 52.030 Jemaah yang sudah diberangkatkan menuju Mekah. Dan proses pemberangkatan ini akan terus berlangsung hingga 16 Juni nanti. Demikian yang dapat saya laporkan dari Madinah kembali ke David di studio. Anton Batyarifah yang melaporkan dari Madinah Arab Saudi. Terima kasih.